Intro Adam telah mewariskan permusuhan terhadap iblis kepada keturunannya untuk itulah diturunkan wahyu kepada setiap rasul dan nabi sebagai sesuatu perintah dari Allah bagi anak Adam sebagaimana firman Allah dalam surat yasin ayat 20 yang artinya Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai bani Adam supaya kamu tidak menyembah setan sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu sekalipun demikian sebagian manusia terkena cengkramannya hingga dapat menyesatkannya mereka itulah orang-orang yang mendapat bisikan setan bisikan dan perkataannya disampaikan oleh wali-wali setan seperti firman Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 22 yang artinya dan berkatalah setan tatkala perkara hisap telah diselesaikan sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya inilah fitnah yang menyakitkan yang sulit dihindari oleh manusia namun ketika perhitungan hisap telah diselesaikan waktu untuk bertaubat telah berlalu iblis melanjutkan perkataannya sebagaimana dalam firman Allah surat Ibrahim ayat 22 yang artinya sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu melainkan sekedar menyerumu lalu kamu mematuhi seruanku oleh sebab itu janganlah kamu mencercaku cercalah dirimu sendiri aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu tujuan iblis tidak sampai disitu saja iblis juga telah mengikrarkan permusuhan secara terang-terangan kepada Nabi Adam dan keturunannya hingga hari kiamat itulah sedikit kisah tentang tipu daya iblis semoga kita senantiasa terlindung dari tipu daya iblis yang terkutuk selamat menikmati